Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan usahlan Selamat datang di Bymasby channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traveling yang ada Di Nusantara Salam berbahagia untuk teman-teman Semua ya, jumpa lagi dengan saya Masby di Bymasby channel Kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat situasi Dan kondisi rumah Makan Taman Selera Yang ada di Cikamurang, Indramayu Jawa Barat Nah ini adalah rumah makan Yang biasanya identik Sekali dengan bis Sinarjaya Karena ini adalah Tempat transitnya untuk Bis Sinarjaya, baik dari penumpang Ataupun dari Supir dan juga Knetnya, nah disini Tersedia banyak sekali menu Nah nanti saya akan jelaskan Untuk teman-teman Seperti apa Kondisinya Di rumah makan Taman Selera ini Sebelum kita lanjut Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Warna merah Di pojok kanan bawah Dan terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Semoga Kebahagiaan dan keberkahan Selalu untuk kalian Rumah makan ini Lokasinya sangat strategis Dia tidak jauh dari Jalan tol Dan juga jalan raya Dan ini adalah Merupakan tempat transit Untuk bis Sinarjaya Ini sudah bekerjasama Dengan Sinarjaya Group Makanya jangan heran Kalau teman-teman kesini Akan melihat puluhan Bahkan kalau kumpul Bisa ratusan bis Sinarjaya Dari lintas tujuan Dari Jakarta Ke arah Jawa Disini banyak banget Nah disini teman-teman Dipersilakan untuk istirahat Kurang lebih 30 menit ya Dan itu sangat cukup Untuk beristirahat Dan juga Untuk melaksanakan Sholat Lanjut dengan makan Karena disini Fasilitasnya juga Cukup lengkap Dan Untuk tempat makan Juga menunya Cukup banyak Bisa dilihat ya Teman-teman Untuk Meja makannya Tersedia sangat banyak Dan ini Cukup luas juga ya Dan disini itu Ada Empat lokasi Nah ini ada di Parkir Barat Nah itu ada juga Parkir Timur Utara Juga kalau gak salah Ada Selatan Jadi ada empat titik ya Disini ada empat lokasi Untuk Rumah makan Taman Selera Di dalam area rumah makan Taman Selera Yang cukup luas ini Terdapat juga Tempat sholat Atau Mushola Yang cukup bagus ya Teman-teman bisa lihat Disini cukup luas Bersih Dan Bagus Ini lokasinya Tidak jauh dengan Toilet Toilet Laki-laki Dan juga Perempuan Nah disini teman-teman bisa lihat ya Untuk Ornamen Dari tempat sholat ini Sangat bagus dan menarik Nah ini adalah Untuk Lokasi Toiletnya ya Ada toilet Untuk wanita Dan juga Untuk pria Nah ini Kurang lebih Kira-kira ya Untuk pintunya itu Ada sekitar 20-30 pintu Nah ini Aman Kalau teman-teman kesini Gak perlu khawatir Antri Nah juga untuk Tempat sholatnya Sekali lagi bisa dilihat nih Nyaman banget Bersih Dan suasananya Enak untuk beribadah Nah disini biasa Para penumpang singgah Untuk sholat Untuk tarifnya Baik itu Masuk ke toilet Ataupun ke Mushola Untuk sholat Adalah Rp2.000 Per orang Oke Sekarang Kita akan Coba lihat Untuk Menu makanannya Nah kali ini Saya Akan Menuju ke Stand Nasi Padang Nah ini Di sebelah kiri Ada penjaganya Bapak yang jagain Untuk para Pembelinya ya Jadi Masakan padang ini Modelnya Prasmanan Kita bisa ambil sendiri Untuk jumlahnya berapa Nah ini nasinya Kita ambil Terus untuk Lauk-lauknya Kita ambil sendiri Ini saya ambil Timun ya Biasanya di sebelah timun Ini ada sambal Cuman kali ini Kosong Mungkin kehabisan ya Terus kita lanjut Ke sayurnya Nah biasanya Kalau di warung padang itu Sayurnya ada Dua macam ya Daun singkong Rebus Dan juga Nangka Sayur nangka Nah cuma disini Diganti dengan Sawi Dan kacang panjang Nah Masih masuk lah Untuk sayurnya Nah ini Bebas Mau ambilnya Berapa banyak Timun Sambal Dan sayur ini Itu free Hitungannya Jadi Gak ada hitungan Dia udah masuk ke paket Yang dihitung adalah Lauknya Sini tersedia Menunya ada telur Kemudian ada Ayam Goreng Kali ini Kali ini saya coba Untuk Pilih Telur Balado Nah ini Telurnya Yang sudah Disambal Telur Bulet Selain ayam Goreng Ada juga Kopur Ayam Ayam Santan Ini Kita juga Bebas Kalau kita mengambil Kuah kuahnya Buat Kita siram Kasihnya Biar rasanya Itu Dimatang Tadi Kemudian Ini ada Jeruan Atau Babat Ini kuahnya Saya campur Campur Semua Biar Makin Mantap Nah ini Sebelahnya Ada Untuk Kasir Pembayaran Gak Gak Itu aja Berapa 15 Oke Jadi Untuk Pakai Telur Ini Harganya 15.000 Nah ini Mbak Kasirnya Sama Mbak Pelayan Yang Lain Nah disini Kita ambil Sendok Dan garpu Tersedia Juga Tisu Dan Tusuk Gigi Untuk Pembayarannya Sudah Pelayanannya Bagus Ya Kita Bisa Ambil Untuk Tisunya Lalu Kita Pilih Meja Sesuai Keinginan Kita Mau Lokasi Yang Ada Di Sebelah Mana Biasanya Kalau Saya Itu Pilih Yang Tidak Jauh Dari Tempat Parkir Pis Yang Saya Naikin Ini Saran Juga Buat Teman Biar Bisa Mantau Kondisi Bisnya Jangan Sampai Pada Saat Kita Makan Kita Ketinggalan Atau Kita Gak Tau Kalau Bis Kita Sudah Pindah Walaupun Nanti Pada Saat Akan Berangkat Pasti Akan Dicek Tapi Tentunya Repot Kalau Misalnya Kita Sampai Ketinggalan Di Rumah Makan Ini Nah Ini Dia Penampakan Menu Yang Akan Saya Coba Di Rumah Makan Taman Selera Kali Ini Jadi Ada Telur Kemudian Ada Timun Dan Ada Sayur Dan Nasinya Saya Siram Beberapa Macam Kuah Kalau Tadi Ada Tiga Macam Kuah Saya Siramkan Semua Ini Bisa Dilihat Kalau Nasi Badang Mantap Kuah Banyak Dan Nasinya Becek Lebih Berlemak Dan Bumbu Lebih Berasa Oke Seperti Biasa Jangan Lupa Untuk Berdoa Sebelum Kita Makan Bismillah Nah Kita Akan Cobain Untuk Makanannya Telurnya Sepertinya Sudah Direbus Dulu Baru Dia Dimasak Jadi Matangnya Sampai Kedalam Kemudian Untuk Sayurnya Ya Lumayan Untuk Rasanya Dikombinasi Dengan Kuah 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 Dari Yang Saya Ambil Ini Sehingga Perpaduan Antara Nasi Sayur Dan Kuah Itu Mantap Sekali Nah Sambil Menemani Saya Makan Saya Mau Kasih Tahu Untuk Harga Beberapa Menu Yang Yang Ada Di Rumah Makan Ini Jadi Memang Betul Yang Dihitung Itu Adalah Lauk Utamanya Disini Ada Nasi Ayam Nasi Rendang Nasi Dendeng Nasi Soto Nasi Ati Nasi Babat Nasi Ikan Nah Ini Semua Harganya Sama Rp Rp 25.000 Itu Sudah Termasuk Nasi Kemudian Satu Potong Lauk Sayur Plus Sambal Nah Yang Paling Murah Ternyata Yang Saya Ambil Telur Telur Itu Hanya Rp 15.000 Saja Ini Saya Mau Berbagi Cerita Sedikit Ya Kalau Menurut Saya Dengan Kondisi Rumah Makan Seperti Ini Ini Adalah Sebuah Perbaikan Pelayanan Yang Sangat Bagus Yang Pertama Dari Segi Rumah Makannya Itu Bagus Dan Fasilitas Lengkap Termasuk Seperti Yang Tadi Saya Share Itu Toilet Bersih Tempat Sholat Nyaman Dan Yang Kedua Adalah Menu Makanan Nomor Makanannya Ini Banyak Pilihan Dan Yang Paling Penting Adalah Harganya Terjangkau Jadi Dengan Kita Punya Uang 10 Sampai 15 Rp Saja Kita Sudah Bisa Untuk Makan Di Rumah Makan Ini Kalau Yang 10 Rp Mau Paket Hemat Kita Bisa Ambil Pop Mie Harganya Cuma 10 Rp Tapi Kalau Menurut Saya Mending Kita Tambahin Rp Tapi Kita Sudah Dapet Nasi Telur Dan Sayur Nah Zaman Dulu Sebelum Ada Perbaikan Pelayanan Seperti Ini Orang Itu Atau Penumpang Itu Pasti Biasanya Was Dan Kaget Kalau Mereka Makan Di Tempat Peristirahatan Atau Di Rest Area Karena Biasanya Harganya Itu Mahal Mungkin Ada Yang Bilang Karena Belinya Paling Cuma Sekali Dua Kali Jadi Para Penjualnya Ini Kadang Ngasih Harganya Boleh Dibilang Agak Kurang Wajar Sekali Makan Itu Bisa 30 Sampai 50 Rp Kalau Yang Sekarang Ini Sudah Bagus Banget Sudah Menyesuaikan Dengan Keinginan Para Penumpang Jadi Ini Mantep Saya Akui Dan Saya Cungkan Jempol Semoga Ini Bisa Ditiru Oleh Rumah Makan Lain Dan Tetap Mengutamakan Pelayanan Walaupun Harganya Sudah Lebih Murah Untuk Teman Teman Yang Mau Cari Minuman Hangat Ya Gak Usah Khawatir Disini Ada Widang Jahes Kuteng Teh Manis Panas Kopi Panas Disini Semuanya Ada Jadi Teman Teman Tinggal Pilih Aja Disesuaikan Dengan Keinginan Teman Teman Oke Seperti Itu Liputannya Kurang Lebih Saya Kasih Gambaran Tentang Suasana Di Rumah Makan Taman Selera Yaitu Rest Areanya PO Sinar Jaya Group Nah Jadi Teman Teman Kalau Transit Disini Saya Sarankan Untuk Turun Dan Istirahat Karena Waktunya Cukup Lama Dan Disini Fasilitasnya Pun Cukup Lengkap Jadi Untuk Menghilangkan Kepenatan Kita Sepanjang Perjalanan Ya Nah Disini Ada Juga Satu Saya Belum Informasikan Disini Tersedia Untuk Charger Geratis HP Dari Para Penumpang Dengan Sarat Ditungguin Sendiri Jadi Di Tiang Itu Ada Colokan Untuk Kita Charger HP Dan Itu Free Atau Gratis Oke Seperti itu Dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Video Bagus Selanjutnya Tetap Di Bye Mas Bye Channel Bye Bermanfaat 事 Serio Plus Yen Visa